Assalamu'alaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Vlog. Di vlog kali ini, kita akan mencoba ya, kupas tuntas ya, dalam artian benar-benar kita kupas dari motor atau boleh dibilang super bike-nya yang paling baru dari Kawasaki, yaitu Kawasaki ZX10R atau ZX10R. Model R 2021, ya. Nah, jadi seperti ini. Tiba-tiba bisa lihat, di sebelah kanan saya ini sudah ada satu motornya, milik seorang konsumen Kawasaki di daerah Bogor, yang lagi masuk di Danomotor untuk diganti beberapa part aftermarket-nya. Sekaligus kita akan lihat part aftermarket apa yang dipasang di ZX10R ini, kita akan lihat juga. Detail demi detail, karena apa? Karena posisi Kawasaki ZX10R-nya itu, sobat bisa lihat di sini, memang lagi dibongkar. Jadi kita bisa lihat apa saja yang dihadirkan oleh Kawasaki di daleman atau jeruan dari Kawasaki ZX10R ini. Yuk, kita lihat yuk. Nah, ini teman-teman sekalian ya, jadi memang agak berantakan dikit, karena ini memang lagi ada di dalam bengkel, teman-teman sekalian. Kawasaki ZX10R model R 2021. Ini adalah salah satu ya, dari 29 unit batch pertama yang dihadirkan di Indonesia. Jadi, batch pertama Kawasaki ZX10R yang hadir untuk market Indonesia itu ada sekitar 30 pada dasarnya. Namun, satu unit itu dimiliki oleh Kawasaki Motor Indonesia untuk unit display mereka, sementara sisanya yang 29 unit itu dihadirkan untuk konsumen. Nah, gitu loh teman-teman sekalian. Kita bisa lihat di sini ya, detilnya. Yang pertama itu memang yang hadir dan sangat signifikan dari Kawasaki ZX10R itu adalah bagian mukanya, teman-teman sekalian ya. Kita akan coba lihat nih ya, zoom. Bagian muka dari Kawasaki ZX10R itu memang berubah banget, teman-teman sekalian ya. Dia tuh modelnya sekarang menggunakan headlamp LED. Dan yang cukup menarik dan menjadi banyak perhatian itu adalah dia tuh memiliki winglet, tapi dia jenis wingletnya tuh internal. Nih, teman-teman sekalian. Jadi, angin itu saat menerpa bagian depan, selain masuk ke bagian ini nih, teman-teman sekalian ya, ram air yang ada, apa namanya nih, ram kisih-kisihnya, ram kisih-kisih, itu juga masuk ke daerah samping sini, teman-teman sekalian. Jadi, di sini mentok dan mengalir ke daerah samping. Nah, ini, dia itu konturnya itu menyerupai sebuah winglet, gitu loh teman-teman sekalian ya. Nah, jadi menyerupai sebuah winglet di sini. Dan Kawasaki bilang, downforce yang dihasilkan oleh inner winglet yang dihadirkan di Z-Extender ini bisa nambah sekitar 17% bila dibandingkan dengan yang versi sebelumnya. Jadi, sebenarnya bagian headlamp atau front pole dari motor itu juga sebagai winglet, kan? Nah, dengan tambahan winglet gini itu, downforce-nya itu nambah sekitar 17% bila dibandingkan yang lama. Nah, gitu, teman-teman sekalian. Dan ini adalah daerah tengahnya ya, ram airnya. Motor ini sudah memiliki beberapa perubahan-perubahan kustomisasi. Nanti kita akan lihat. Namun, masih punya jenis plug and play. Kita bisa lihat di sini. Bagian suspensinya itu sudah upside down ya. Dia menggunakan Showa, ya. BFF ya, BFF, ya. Big Fistone Fork. Showa-nya BFF. Namun, dia sudah dikasih, kalau ini sudah dikasih kayak part aksesoris dari RNG. Sudah pakai kanister juga di sini. Untuk Showa-nya. Teman-teman bisa lihat di sini, sudah hadir pergantian Brembo. Ya, GP4 nih kalau nggak salah ya. Cuman, standarnya sendiri untuk Z-Extender juga sudah Brembo, teman-teman sekalian. Cuman, ini sudah diganti menjadi Brembo yang lebih advance lagi. Nah, di sini kita lihat juga ada pergantian beberapa kabel-kabel atau selang-selang rem. Ya, teman-teman sekalian ini bisa lihat. Dan kalau kita bisa lihat, memang secara umum radiator-nya terdiri dari 2 jenis. Ya, ada oil cooler juga dan ada radiator water cooler di bagian atas. Kayak gitu, teman-teman sekalian. Dan untuk yang versi yang milik konsumen di Bogor ini sudah dipakaiin velg atau wheel-nya sudah cukup keren. Yaitu dia menggunakan model karbon dari Rotobox. Nih, teman-teman sekalian. Nah, ya, kelihatan ya. Batang-batangnya semua ini karbon, teman-teman sekalian. Dan ini pasti ringan banget. Nah, jadi seperti itu loh teman-teman sekalian ya. Dan kalau kita teman-teman bisa lihat lagi, untuk ZX10R itu, di bagian windshield-nya itu sudah sedikit ngebubble sehingga rider itu jauh lebih nyaman pada saat dia tuck-in. Ini stride ya, biasanya seperti itu. Teman-teman bisa lihat juga, untuk daerah Lampusen ya, itu berada menyatu atau unibody dengan kaca spion-nya. Nah, ya, teman-teman sekalian bisa lihat di sini. Nah, di sini ada seperti lubang. Ya, lubang ini untuk tempat kabelnya. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Nah, Kawasaki sendiri itu untuk versi ZX10R standar itu sudah dikasih nih, teman-teman. Ini adalah steering dumper dari Ohlins. Ya, mechatronic system-nya ini sudah standar. Teman-teman bisa lihat secara detail bagian handlebar-nya nih, ZX10R. Cakep sih ya, secara umum ya. Ini ada lambang River ya, Kawasaki River nih. Jadi, lambangnya bukan Kawasaki biasa. Lambangnya Kawasaki V-River. Kuncinya sudah immobilizer. Ya, ini nggak bisa dinyalain karena akinya sedang dicopot. Halo? Kita bisa lihat di sini. Dan untuk ini dia sudah diganti, teman-teman sekalian. Masternya ya, master remnya. Kalau tadi Kuiper sudah diganti GP4, master remnya itu dipakaiin model Brembo. Ya, RCS Orsa Corta. Begitu juga untuk daerah tuas kopling. Dia sudah pakai Gale Speed. Ini juga bisa di-setup di sini. Dan ini tuh banyak banget setup-setup elektroniknya. Karena dia, ZX10R yang baru itu juga mengadopsi Inertial Measurement Unit atau EMU. Nah, gitu ya teman-teman sekalian ya. Ini mantep banget ya. Jadi, ini kita bisa lihat lagi. Daerah windshield-nya itu ngebubble tinggi banget. Jadi, kalau tuck-in di sini itu, angin nggak bakalan kena. Gitu loh, teman-teman sekalian. Dan ini kita bisa lihat nih ya. Ini jalur angin tadi, dari depan dia keluar lewat sini. Angin untuk downforce aero winglet. Nah, ini menarik, teman-teman sekalian ya. Ya, karena apa? Karena tangki ban bakarnya sudah dibuka. Jadi, kita bisa lihat bahwa bagian depan, bagian depan dari ZX10R ini itu isinya malah box filter udara dengan beberapa setup-setup elektronik gitu ya. Ini saya nggak tahu apa yang di kanan, apa yang di kiri. Cukup menarik nih kalau saya sih ngeliatnya. Ini box filter udaranya gede banget. Kita bisa lihat di sini, nih ya di sini ada bukaan katup ntar di bagian bawah gitu ya. Ntar setup-nya juga di sini. Wow, 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 wow. Keren, keren. Teman-teman bisa lihat di sini ya box filter udaranya. Jarang-jarang nih. ZX10R lagi dibuka begini. Saya akan coba untuk white. Supaya teman-teman bisa lihat semuanya. Wish. Keren nih, teman-teman sekalian. Dan dia itu, itu memiliki input dari udara itu langsung dari tengah teman-teman sekalian ya. Nah, jadi dari sasisnya itu bolong di tengah gitu dan itu langsung masuk ke bagian depan tadi dari ram airnya. Nah, ini teman-teman sekalian detail dari tangki-nya. Tangki dari kapasuki ZX10R yang lagi dibuka ya. Ntar ditaruh di sebelah sini nih teman-teman sekalian. Nih ya, taruhnya di sini. Sip, ditaruh pluk gitu. Yang cukup menarik adalah desain dari tangki superbike zaman sekarang itu. Dia itu menempatkan tangkinya itu nggak di bagian depan ya. Lebih ke daerah tengah ya. Persis di bawah tempat duduk rider untuk memastikan center of gravity-nya itu baik. Dia berada di tengah. Nah, ini teman-teman sekalian. Yes, 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 yes. Mantap! Kita bisa lihat juga di sini, secara mendetail, suspensi belakangnya itu sudah diganti kalau yang ini. Dia menggunakan Ohlin TTX, teman-teman sekalian. Ini mantap nih. Ya, seperti ini. Ini bagian belakangnya nih. Ada tempat aki di bagian, persis di bagian bawah. Sip. Lalu, biasanya ECU di bawah sini. Ada ECU di sini. Dan beberapa tool set. Teman-teman bisa lihat juga di sini, bagian belakangnya itu berlapis. Ada kayak layering-nya gitu. Dan untuk rem belakangnya nih, teman-teman sekalian. Wow, keren. Dan kita bisa lihat lagi ya. Ini yang cukup spesial di ZX-10R Bogor. Dia menggunakan kenalpot Akropovic. Spesial 30 tahun. Yang hanya diproduksi 30 unit oleh Akropovic. Dan ini tuh nomor 20. Limited edition. Full system. Pasangnya langsung mantep nih kalian. Untuk velg karbon rotobox sendiri aja udah 60-an juta. Ya, terus abis itu kenalpot ini bisa tembus 50 juta. Jadi total kenalpot sama itu aja udah tembus 110 juta, teman-teman sekalian. Belum lagi ada kayak GB Racing. Terus ada lifetag untuk footstep pengantian. Terus ada kabel-kabel selang-selang rem. Ya, terus abis itu ya kayak gini-gini kecil-kecil. Terus abis itu off-rins. Tadi juga kita bisa lihat juga Brembo dari Master-nya. Kosa Korta, terus abis itu Galespeed. Banyak juga sih yang udah diganti ini. Walaupun sebenarnya plug and play, teman-teman sekalian. Ini tembus sekitar 150-160 juta. Hanya untuk part... Apa namanya? Aftermarket ini doang. Terima kasih juga Brembo GP4. Nih ya, kita bisa lihat juga di sini. Keren banget nih. Dan velg belakang juga udah rotobox. Terus karbon. Wah, ini air sultan banget nih. Teman-teman sekalian. Ringan banget dan pasti akan menurunkan bobot. Mesin dari Kawasaki ZX-10R sendiri. Itu 4 silinder segaris. 180 derajat. Bisa menghasilkan power itu sekitar 200 HP. Ini 13 ribuan RPM. Oke, itu teman-teman sekalian. Sasisnya nih, teman-teman bisa lihat ya. Wih, Twin Spar. Twin Spar nih. Twin Spar mantep nih. Iya. Twin Spar nih ya. Secara umum, standar dari Kawasaki ZX-10R dijual oleh Kawasaki Motor Indonesia itu Rp520.000. Dan ini tuh lagi dibongkar habis. Kita bisa lihat lagi dalemannya semua, teman-teman sekalian. Yes, 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 yes. Ini belum full, nanti kita akan lihat nanti bentuk full dari custom plug and play Kawasaki ZX-10R ini. Nah, teman-teman sekalian udah lihat, kita udah kupas tuntas mengenai Kawasaki ZX-10R model year 2021 yang baru. Kebetulan ya, ZX-10R ini lagi dibongkar semua firing-nya. Jadi, kita bahkan bisa melihat secara detail apa yang ada atau hadir di dalam jeluan Kawasaki ZX-10R ini. Itu aja, semoga konten ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sampai bertemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!